Intro Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang ND menggelar kegiatan latihan kader 2 tingkat nasional di Aula Inepare, Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi NTT. Kegiatan tersebut bertajuk manifestasi kualitas insan cita dalam mengawal cita-cita kemerdekaan. Ketua Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam wilayah NTT Anwar Puageno mengatakan HMI didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan insan akademis pencipta, pengabdiam bernafaskan Islam dan bertanggung jawab setewujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Anwar Puageno yang juga ketua DPRDNTT itu mengisahkan juga bahwa HMI yang didirikan almarhum Lafran Pane pada 5 Februari 1947 silam di UII Yogyakarta, kini HMI sebagai organisasi yang tertua dan terbesar di Indonesia, sesuai pasang surut bangsa ini, kata Anwar HMI selalu berada dalam mainstream perubahan bangsa ini. HMI didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kimpunan mahasiswa Islam yang didirikan oleh almarhum Dr. Usulafran Pane dan kawan-kawan pada 5 Februari 1947 di UII Yogyakarta, sekarang usianya sudah 71 tahun, sehingga menempatkan HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siti Nur Azizah mengatakan tujuan dari kegiatan ini merupakan terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi, serta berjuang meneruskan dan mengembangkan misi HMI. Tujuan dari kegiatan ini adalah terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi, serta berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan misi HMI. Kegiatan pembukaan berjalan cukup alat. Hadir dalam seremonial pembukaan, selain hadir para peserta, kader dan alumni HMI cabang ND, turut hadir juga Ketua NU Kabupaten ND, Perwakilan PJS, Bupati ND, Perwakilan OKP Cipayung, Kejari ND dan para undangan lainnya. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail Terbrata TV, Salam Terbrata!